Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Budi Aris Setiadi resmi dilantik sebagai menkominfo menggantikan Johnny G. Platte yang dicopot karena terseret kasus korupsi proyek BTS. Terpilihnya Budi Aris Setiadi menjadi perbincangan karena ia adalah loyalis Jokowi yang disebut-sebut mendukung Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo. Budi yang juga ketua relawan proyek itu pernah bertemu dengan relawan Prabowo Subianto pada 6 Juli 2023. Dalam pertemuan tersebut, Budi menyebutkan jika Prabowo Subianto sebagai patriot sejati dan sudah memiliki kesamaan visi. Yang langsung digosipkan memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo. Namun hal ini tersebut belum bulat. Budi Aris Setiadi menyebutkan jika keputusan Projok masih menunggu arahan dari Jokowi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.